Jadi kayak itu, apa saya itu kayak yang di, kayak yang di sidang, kayak bener gak kayak gini, bener gak kayak gini. Jadi, kayak keraguan-keraguan itu akhirnya saya. Halo Tianto Lovers. Ya mungkin bagi, bagi beberapa orang sudah, sudah, sudah mengenal nama saya dan posisi saya. Saya Wawan Hindrawan, lahir di Berbes, Jawa Tengah, posisi penjawa gawang, Bali United. Di Bali United sudah berapa lama, Kang? Lima tahun, sudah lima tahun. Salah satu klub terlama yang saya bela. Oke. Sebenarnya, boleh dibilang ini anugerah Tuhan sih, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada, tidak ada rencana dan impian sih sebelum-sebelumnya. Dulu bahkan saya terjunnya di dunia voli, bola voli. Tapi ya Allah, Allah berkehendak lain dan mengiring saya untuk menjadi seorang pesepak bola, terutama di posisi penjaga gawang. Sejarahnya dulu, saya nggak, nggak mengenyam bangku SSB. Nggak pernah SSB, tapi ketika saya datang ke Bandung, saya langsung masuk salah satu klub lokal Bandung. Yang namanya Uni Bandung. Dulu ada di Karapitan. Sekarang udah pindah ke Ciwastra. Dulu pertama saya ikut klub, klub, apa, klub. Bukan SSB, akademi lah. Kalau sekarang ya akademi di Uni, di Bandung. Nah setelah itu baru saya masuk Persib Junior. Tahun 2001 saya di Persib Junior. Dan akhirnya saya ikut Porda Cianjur juga sempat. Terus Prapon Jawa Barat juga saya ikut. Pertama saya klub profesional itu di Persikap Kabupaten Bandung. Persikap ya. Ya, terus habis itu baru ke Persikap Bobogor, Persikap Tangerang, Pelita Jaya Purwakarta dulu. Terus Persikap Tangerang, Persisam Samarinda yang bertransformasi sekarang menjadi Bali United. Terus ke Del Trasido Arjo, Persibap Balikpapan, habis itu ke Borneo waktu Piala Presiden. Sebelum Borneo ke Mitra Kukar. Mitra Kukar terus ke Borneo. Dan akhirnya saya berlabuh di Bali United. Lima tahun? Selama lima tahun di Bali United. Oke. Kalau untuk yang mengesankan, saya pas membela Bali United. Waktu itu pas lawan PSM Makassar. Dan itu penentuan, dulu itu penentuan kita di puncak kelasmen. Dan untuk menengkuh juara, gelar juara. Dan momen di situ, sebelum pertandingan itu memang memanas. Bangsunnya memanas itu, orang-orang hampir keseluruhan Liga 1 itu fokus pertandingan kita. Bayon United sama PSM waktu itu. Nah, saya pribadi waktu itu mendapat tekanan tentang isu masalah apa, saya pemain bisa disogok lah, atau saya kena sogok lah, tekanan seperti gitu. Cuma saya, kembali saya, semuanya sudah ada Allah yang ngatur. Saya tinggal bekerja keras, ikhtiar, dan berdoa. Kalau bahwa semua itu tidak benar dan itu cuma untuk menjatuhkan atau sebuah fitnah. Dan kalau untuk kasus yang kayak gitu, memang kita nggak bisa membuktikan dan nggak bisa dibuktikan. Dan lillahi ta'ala juga, saya selama bermain bola haram untuk mendapatkan uang dari hal seperti gitu. Alhamdulillah, pas pada pertandingan itu, Allah membantu saya dalam pertandingan. Dan saya bisa membantu Bayon United untuk memenangkan pertandingan di kandang Makassar. Itu sangat memisahkan. Jadi setelah pertandingan, saya terharu begitu besarnya kuasa Allah terhadap saya. Menjawab semua keraguan, menjawab semua tuduhan itu dengan prestasi di lapangan. Jadi ya Allah wakbar sih. Bicara dengan fakta ya? Dengan fakta. Itu membungkam omongan-omongan negatif orang, stigma-stigma negatif yang dibuktikan dengan ini pembuktian saya waktu itu. Dan itu di kandang lawan ya malah. Ya justru memang pas kejadian waktu itu, saya kok bisa ada seperti ini. Ya mungkin ini ujian juga. Ujian juga, ya dibalik ujian itu, Allah memberikan sesuatu yang memang di luar kuasa kita juga. Jadi saya tetap bersyukur. Ya setelah itu, dari pihak owner juga sebetulnya masih meragukan. Cuma setelah itu semuanya dibalik. Dibalik sama Allah. Mereka percaya sepenuhnya dengan saya. Dan itu tidak bisa dibayar atau dibalas dengan materi. Kepercayaan seperti itu. Makanya saya sangat loyal untuk Bali United. Karena sudah, saya berterima kasih sama owner, sudah memberikan kepercayaan sama saya. Mantap. Itu mengesankan yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Kalau menurut saya, saya yang denger aja. Wah ini beneran. Pasti saya kalau misalnya di posisi Kang Wawonokti itu, mungkin saya kabur kali-kali. Tekanan yang besar. Karena sebelum pertandingan itu mulai dari pelatih keeper, mulai dari staff pelatih, mulai dari owner. Jadi kayak itu, saya itu kayak yang di sidang, kayak benar nggak kayak gini, benar nggak kayak gini. Jadi kayak keraguan-keraguan itu akhirnya saya, ya lillahi ta'ala, saya pasangkan semua sama Allah. Kalau yang hak, yaitu hak. Yang batil, yaitu batil. Ya akhirnya Allah memberikan puasanya, membantu saya. Dan saya bisa sampai seperti sekarang, ya karena semua kos Allah. Mungkin dulu sempat, 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 bukan viral juga, sempat heboh juga. Yang saya gelantungan di tiang. Oke. Saya gelantungan di tiang. Sebenernya, kayak misalnya sekarang. Kayak misalnya sekarang, nah dia bagus. Dia lagi top perform. Ya waktunya dia, kita support, kita dukung. Le, saya manggilnya dia Le, kan? Karena kayak bu Le. Ganteng nih, bikin rahim bergetar wadita itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.